Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan uji undang-undang tentang pengadilan pajak di ruang sidang EMGA. Adapun agenda sidang pada hari ini adalah mendengarkan keterangan dari pemerintah. Pada persidangan tersebut, pemerintah yang diwakili oleh Yunan Hilmi, Direktur Litigasi Perundang-Undangan, menyampaikan bahwa Hakim Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang AKUO merupakan hakim ad hoc yang memiliki tugas untuk memeriksa dan mengadili sengketa pajak sesuai dengan karakter dan kebutuhan atas jabatannya, bukan merupakan pejabat negara. Sehingga sebagai hakim ad hoc, pengaturan hakim pengadilan pajaknya tidak dapat dipersamakan dengan hakim karir. Menurut pemerintah, pengaturan periodisasi sudah sesuai dengan pengaturan dalam pengadilan ad hoc lainnya. Pengaturan periodisasi hakim pengadilan pajak tidak dapat dipersamakan dengan hakim karir yang dalam hal ini merupakan pejabat negara. Pengaturan periodisasi dalam ketentuan AKUO sudah sesuai dengan pengaturan dalam pengadilan ad hoc lainnya, antara lain pengadilan tidak pidana korupsi dan pengadilan niaga. Periodisasi tersebut juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjadi hakim pengadilan pajak selanjutnya. Menanggapi keterangan pemerintah tersebut, Hakim Wahidudin Adams mempertanyakan dasar landasan pemerintah mengenai hakim pengadilan pajak tersebut termasuk hakim ad hoc. Yang diujikan 8 ayat 3, di 8 ayat 4 dikatakan ketua, wakil ketua, dan hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di bidang sengketa pajak. Jadi kalau tidak salah tadi dikutip undang-undang ASN. Apakah di undang-undang ASN itu memang jelas di sana disebutkan bahwa hakim pengadilan pajak? Karena di pasal 8 ayat 4 undang-undang yang di uji, undang 14 2002 itu jelas disebutkan di sana, itu adalah pejabat negara.